Intro Ratusan orang yang tergabung dalam komunitas gebiar Nusantara menggelar silaturahmi dan doa bersama bertajuk Ngertakan Nusantara Santi. Acara yang dipusatkan di Pura Agong Gunung Salak Bogor ini merupakan bentuk apresiasi dan rasa syukur atas anugerah Tuhan diciptakannya keanekaragaman budaya, suku, adat, dan agama. Sebagai bentuk keberagaman, suku, adat, dan budaya Indonesia, komunitas pecinta budaya yang tergabung dalam gebiar Nusantara menggelar acara yang diberi nama Ngertakan Nusantara Santi. Ngertakan berasal dari bahasa Sunda yang berarti menciptakan keharmonisan alam agar tercipta kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Acara ini diikuti oleh sekitar 500-an peserta yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Dipilihnya Bogor sebagai pusat acara tak lepas dari keberadaan Bogor yang menyimpan sejarah kejayaan pajajaran sebagai leluhur masyarakat Pasundan. Selain itu bagi Pasundan, Bogor juga dianggap sebagai daerah suci. Oleh karenanya, Bogor juga disebut dengan nama parahyangan. Ngertakan Nusantara ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya pementasan seni dari berbagai daerah di Indonesia sebagai simbol keberagaman budaya. Menurut panitia acara Jeromangkudanu, acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan melalui keanekaragaman suku, adat, agama, dan budaya. Sehingga dengan keberagaman itu bisa memberikan pelajaran untuk saling memahami dan menghormati satu sama lain. Lebih lanjut, Mangkudanu mengatakan melalui acara ini diharapkan bisa lebih menumbuhkan kembali semangat keberagaman dan kebinekaan yang belakangan ini mulai memudar. Ditambah lagi dengan semakin maraknya berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Untuk menyadari kembali bahwa sesungguhnya kita inilah bangsa yang besar, bangsa yang indah, bangsa yang menghormati keberagaman, bangsa yang tetap masih bineka tunggal ika. Kita boleh berbeda-beda, berbeda bahasa, suku, bangsa, etnis, kebudayaan, tradisi, tetapi kita masih satu diikat oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang ingin kita nyatakan bahwa kita ingin mengajak putra-putri bangsa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa kita masih memiliki jati diri itu sendiri. Usai pengelaran budaya, acara dilanjutkan dengan melakukan doa bersama di Mandala Utama Pura Parahyangan Agung Jakadkarta. Doa bersama ini merupakan acara inti dari Ngertakan Nusantara Santi. Dari Bogor, Juli Suwarta dan Ketur Semadiasi melaporkan.